Nah, seolah-olah tak ada habisnya. Kapal-kapal dari negeri Tiongkok ternyata masuk terus beraksi. Ibarat tak ada aklak, mereka pun seenaknya terabas-terobos wilayah laut negara-negara lain, khususnya negara-negara ASEAN. Dan kali ini peristiwa pun terjadi kepada negara tetangga dekat kita, bos, yaitu negeri jiran negara Malaysia. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya CNN Internasional, tak main-main. Pihak otoritas Malaysia pun sampai menangkap 6 kapal beserta 60 awaknya sekaligus. 60 warga Cina tersebut pun ditahan saat operasi dilakukan di lepas pantai timur Johor, negara bagian Malaysia Selatan yang berbatasan dengan Singapura. Pihak berwenang Malaysia pun mengatakan bahwa kapal-kapal Cina itu hendak menuju Mauritania, yaitu sebuah wilayah di Afrika Barat. Tapi masalahnya, mereka malah menerobos masuk ke perairan Malaysia tanpa izin, dan akhirnya ditangkap oleh negara Malaysia. Penangkapan awak kapal Cina ini pun bertepatan saat Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sedang turuk ke negara-negara Asia Tenggara. Dalam tur yang dijadwalkan 4 hari itu, Wang akan mengunjungi Kamboja, Malaysia, Laos, Thailand, dan juga Singapura. Wah, wah, wow. Tetangga kita mantap-mantap juga nih bos. Namun tak sembarangan, Ternyata selama ini Malaysia pun juga mendapat gangguan yang cukup banyak dari kapal-kapal asing, terutama kapal Tiongkok. Dari sumber berita dikatakan bahwa antara tahun 2016 dan 2019, Malaysia melaporkan sebanyak 89 gangguan oleh penjaga pantai dan kapal angkatan laut China. Terutama pada akhir-akhir ini, di mana ketegangan terus meningkat antara Amerika Serikat dan China atas klaim Beijing ke sebagian besar Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya dan juga merupakan rute perdagangan utama dunia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa kapal-kapal Tiongkok ini, walaupun sering ditangkap, sering diusir, tetapi tetap terus bermunculan bos? Apakah mereka memang mengemban tugas rahasia? Apakah mereka intelijen? yang mencoba mengamati dan mengambil data-data di perairan di negara-negara ASEAN? Jangan lupa kalian komentar dan subscribe. Tetaplah kalian barbar dan jangan santri terus. Salam Indomax, Indomagazine. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!